Salah satu faktor terganggunya penyaluran dana desa Tabalong tahap pertama tahun 2018, yaitu lambatnya proses penyusunan rencangan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan lambatnya pembuatan pertanggung jawaban keuangan oleh pemerintah desa. Hingga kini, dari 121 desa di Tabalong, baru 96 yang siap menerima dana desa karena telah menyelesaikan administrasinya. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tabalong Arianto, pengimputan data yang tidak sesuai dalam penganggaran dana desa, juga menjadi penyebab terlambatnya penyaluran dana desa tahap pertama. Nah, kaitan dengan ini, karena sesuai dengan aturan itu penyalurannya harus di dasar oleh itu, desa-desa baru menyelesaikan KBBDES dan laporan pertanggung jawaban keuangan, makanya kita baru menyalurkan. Nah, di samping itu juga secara teknis ada dalam KBBDES itu kan ada yang di input. Nah, yang di input itu sebagian ada yang secara teknis itu tidak tepat sesuai dengan penganggarannya. Nah, makanya sebagian masih belum di dalam, tapi sebagian sudah untuk tahap pertama, sudah ada beberapa puluh desa. Sementara tahapan penyaluran dana desa tahun 2018 berbeda dari tahun sebelumnya, di mana penyalurannya dibagi dalam dua tahap, 60% tahap pertama dan 40% tahap kedua. Sedangkan serapan dana desa tahun 2017 lalu sebesar 98% dari total 1,4 triliun alokasi dana desa Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari APBN.